Kini, setelah lepas dari Xiaomi dan bergerak sendiri, Poco masih mengukir beberapa prestasi melalui jajaran produk smartphone-nya. Di Indonesia, Poco juga telah menjadi salah satu merek smartphone yang populer karena alasan tersebut. Beberapa HP terbaiknya pun sudah hadir secara resmi di tanah air, dan sudah dilengkapi dengan garansi resmi TAM seperti Xiaomi. Bagi Anda yang saat ini sedang mencari HP Poco, berikut daftar rekomendasi HP Poco terbaru dan terbaik yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan sebelum membeli. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. HP dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. Meski sebelumnya merupakan subsiris dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Poco M5s merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Poco M5s juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nit. Anda pun tidak perlu lagi mengeringitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, Poco M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur 5G. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di HP ini. Sama seperti HP Poco kebanyakan, desain Poco M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman digenggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kaulam muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Meluncur pada Februari 2023, Poco X5 menawarkan spesifikasi yang mumpuni untuk kebutuhan gaming. Ponsel dibekali dengan dapur pacu kencang Snapdragon 695 5G yang dibangun atas fabrikasi 6nm. Bisa dipakai bermain game berat dengan nyaman, seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact. Layar yang digunakan HP ini juga terbilang jempolan di kelas mid-range. Menawarkan panel AMOLED berukuran 6,67 inci yang mengusung refresh rate 120Hz. Reproduksi warna pada layar tersebut sangat vibran dan cerah, menyuguhkan gamut DCI-P3 100% dengan kecerahan puncak mencapai 1200 nit. Keluarga Xiaomi di Indonesia bertambah setelah Poco X5 Pro 5G terkonfirmasi masuk. HP resmi melenggang di Indonesia per 27 Juni 2023 bersamaan dengan Poco F55G. Jarak peluncuran di Indonesia dengan global memang agak lama, sekitar 4 bulan. Namun, hal itu tidak menjadi masalah besar mengingat Poco X5 Pro 5G menawarkan banyak hal yang menarik untuk mengguncang segmen 3 jutaan. Mulai dari performa, kemampuan kamera, desain, tampilan layar, hingga daya tahan baterai. Redmi Note 12 Pro 5G jadi salah satu HP dari keluarga Xiaomi yang paling worth it untuk dibeli di 2023. Namun, ada lagi HP yang tak kalah worth it. Inilah Poco F5 yang kedatangannya cukup mencengangkan. HP yang rilis di Indonesia pada Juni 2023 ini membawa performa monster ala flagship. Game berat macam Genshin Impact bisa dilibas dengan baik pada setelan Higest 60 fps. Kalau secara benchmark, skor AnTuTu 9 HP ini nyaris 1 juta. Kombinasi SoC Snapdragon 7 Gen 2 dan sistem pendingin yang baru jadi alasan mengapa performa HP ini begitu baik. Poco F4 bukan lagi menyandang gelar sebagai flagship killer. Namun, ia adalah HP pembunuh dari ponsel flagship killer. Benar saja, banderol harga HP ini hanya 5 jutaan, tetapi apa yang ditawarkan serupa dengan ponsel flagship killer. Dari segi performa, HP paling tipis di jajaran keluarga Poco ini tetap memakai SoC Snapdragon 870. SoC ini telah digunakan sang pendahulu yaitu Poco F3. Tidak masalah, mengingat Snapdragon 870 adalah salah satu SoC dengan performa paling stabil untuk memainkan game berat macam Genshin Impact. Penggemar HP gaming dari keluarga Xiaomi akhirnya kini punya alternatif selain Black Shark. Alternatif itu adalah Poco F4 GT. HP ini merupakan ponsel pertama Poco yang ditujukan khusus untuk segmen gaming. Untuk diketahui, HP ini adalah reberan dari Redmi K50 Gaming yang meluncur di Tiongkok. Kemampuan HP ini menangani game-game masa kini tak perlu dipertanyakan lagi berkat sokongan SoC Snapdragon 8 Gen 1. Namun, yang membuat Poco F4 GT ini istimewa adalah pengalaman memainkan game yang lebih asyik berkat adanya tombol trigger mekanik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!